Halo Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Mbak, aku mau curhat, mbak Oke, mau curhat, curhat tentang apa? Tapi ingat ya, jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk nama mu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down Curhat tentang apa? Curhat tentang awak ku diwe Oh, apa, apa awak mu diwe, apa Gitu loh, ce, aku kewes Suwi kerja ning kini Pakai bahasa Indonesia, ben ga gagal paham saya Aku kan Udah lama kerja disini Ya, pernah kerja di Mako, ikut mbak Yuni Terus masuk Itu proses ke Hongkong Dari Mako sampai sekarang Gitu loh, ce Ikut siapa, ikut saya? Iya, waktu di Mako Proses ke Hongkong Sampai sekarang, makanya aku Saya ingin Masa, apa, berarti saya kenal nama aku dulu siapa? Kenal Aku dulu yang dipercaya Jaga anak disitu Oke, oke Waduh, penasaran ya aku ini? Tendut Tendut, aku lemuh Mbak Tuti? Iya Ah, Mbak Tuti Apa kabarnya? Ingat, ingat Masih Masih jamannya Afi Aku masih ingat suaramu loh Iya Terus aku sampai sekarang Aku masih disini Terus insya Allah bulan 5 aku mau pulang Terus aku mau curhat gini loh Aku udah capek kerja disini Pengen pulang Tapi Mau pulang itu Kehidupan di Indonesia kayak gitu Suami ya kerjanya ya tani kayak gitulah Terus disini tuh majikan terlalu baik Terus Bingung gitu loh ce Terus aku harus gimana gitu loh Aku masih ingat jendengan loh Jendengan biasa yang gendeng judi itu tau Bener atau salah? Iya Tapi sekarang kan udah insam Iya, udah belak kan ya Sering tamu itu ya kamu ya Sekarang Alhamdulillah Saya kerja disini Alhamdulillah udah dapat tabungan Ada kita beli tanah Rumah udah bagus Alhamdulillah pokoknya Semen mehrom puluh tahun loh Iya Alhamdulillah iya Semen malah aku mehrom puluh tahun Bener gak? Iya Ya Tuhan Alhamdulillah ya kasih Mbak Yun dikasih sarang kayak gitu Terus aku Ning Hongkong ngapi-ngapi Alhamdulillah Jaya sumpah Alhamdulillah Iya kamu dek mako ikut saya De Hongkong ikut saya kan Ini majikan yang dulu itu? Enggak Aku tak ganti Terus ini sekarang Majikan itu Itu Pakai satu Orangnya baik tol Terus aku ini udah capek loh Jaya mau istirahat Tapi Tak sawang-sawang kok Dia majikan abut Laku Pengen Berhenti Tapi di rumah kayak gini Terus gimana nanti Anakku sekolah Jadi Serba bingung gitu loh Jaya Loh kamu sudah punya anak? Udah punya anak Umurnya anakku 7 tahun setengah Loh 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 Alhamdulillah Maka dia Terus aku harus gimana Oke Satu hal Memang saat kita di luar negeri terlalu lama Itu jenuh Ada galanya Males banget Capek banget Entah gue Iya apa sih Itu Iya apa sih Bener gak? Iya bener Bener C Jadi aku pesel hati Tapi Pikir-pikir pulang Indonesia Gak punya apa-apa Bener gak? Iya Lek tabungan Alhamdulillah ada Terus anak sekolah Tak ikutin asuransi Pokoknya aku ibaratnya Ngomong Mau omong ke Itu lening Facebook Kadang aku Kelingan Semen binat Itu Ngasih aku masuk Kadang kita masih Tak inget-inget Maka nih Alhamdulillah lagi Tapi kok Mau pulang Koy ancik-ancik Rik gitu loh Jaya Sebenarnya enggak Mbak Kalau saya pribadi Saat kamu punya tabungan Dan Kamu merasa bosan Dengan kehidupan yang ada disini Kamu merasa lelah Disini Kamu pulang Sesaat Saat kamu pulang Sesaat itu Sebenarnya lagi ngecas Baterai kamu Bukan Bukan ngerasaan Oh tak samplok Nggak ya Di guyung Kau manung Eh dik Tak keplak Nggak ya Iya Aku bulan lima Pulang cuti satu bulan Terus aku mikirku gini Ngomong sama suami gini Aku tak balik Di Hongkong setahun lagi Insya Allah Aku tak leherin Yang Terserah sampai Sama yang 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 Aku kesel Aslinya Sumpah Sama yang 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 Tidak ada dendam di aku. Bener sama enggak sakit hati setiap saat saya marahin karena judi saya marahin. Ya, syukur Alhamdulillah. Ternyata mulut saya yang 20 tahun itu masih bisa berguna sampai saat ini. Oh, membuat saya melayang-layang ini ya Tuhan. Ini 20 tahun yang lalu. Ini pertama kali anak saya yang 20 tahun yang lalu. Biasanya yang telpon itu anak 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Tapi sama enggak, sejak zamannya Ella. Sang seng itu sama enggak eleng dari aku. Zamannya Ella, zamannya sopohi kumpul sing kriwul-kriwul sopohiku. Terus zamannya apa jenengnya? Alah, sing are ayu kuih. Ngomong, sopoh lah kulah. Oh, ngerti, ngerti. Sampo ke jenengnya, mbak? As, as, mbak, as, mbak. As, sing di rumah kuning ya? Sintadil ini di rumah kuning ya? Terus zamannya sopoh sing iku, apa bu jenengnya wong Singapur sing? Kak iso mulai, ku sopoh sing di anak cili. Terus orangnya, orangnya panas, ngelusam menerimu banyak es. Oh, sing tak lebok ke kulkas itu? Iya, oh. Sampai masih inget ya bayi, tak lebok nukul kan? Terus zaman rendeng esare, tapi arah iyo jenengi jeki, tapi arah iyo ikusi kemandil karo sampe yang malah ora kemandil karo baboni. Maka dari itu, ya wes, ya syukur Alhamdulillah kalau bisa bantu orang lain itu sangat-sangat berarti sekali ya. Ya wes, saiki mungkin wis podolali, saya tidak tahu masih ada yang inget atau tidak, ya wes, intinya sampe satu hal sebenarnya sampe kangen keadaan di Indonesia. Karena sampe... Bukan sampe pulang dulu satu bulan itu, kamu rasakan. Kalau kamu merasakan pulang lebih nyaman, ya pulang. Ya nambah satu tahun ini mau leksa andeneng, enggak. Ya sampe balik mereneng, kok boleh ya aku? Iya, ya mantur suhu, aku sih tak mantur suhu nih, jilai sampe ini mantur suhu. Mian aku mau tolong, ibaratnya aku ketelarak nih, mangkau cek, koyok ngono sampe aku US Rangulan. US Rangulan kan aku, terus sampe tolong aku proses nih Hongkong, mela bu, eh jenih ibu, aku nih Hongkong sampe saat ini, Alhamdulillah aku udah diwong tenang, ison di tabungan, ison di lemah, ison di homa, ya mergok ngomongan ini sampe bian, aku ke danan juci nih maka selama ada tahun kuih. Masih inget kan dua bulan kamu tak perjuangkan untuk pulang ke Hongkong, padahal tidak ada siapapun yang mau pada dirimu? Zaman itu saya masih ganas-ganasnya ya? Zaman itu saya masih ganas-ganasnya ya? Iya, yang tadi, sehingga tadi ya tetap benci sama saya. Sama bisa bedakan antara saya yang dulu dan sekarang mbak, apa bedanya? Sekarang saya nggak pernah marah kan? Mbak Yuni aku cuma mantur suun, yang tak gilei, yang zaman aku nih, aku sih tak ucap, makanya aku gak gilei sampe pengen mantur suun masalah bian, saya juga berterima kasih apa yang saya berikan pada sampean, 20 tahun yang lalu itu ternyata dipakai dalam hidup sampean dan sampean bisa rumah tangga, dan sampean tidak kelihatan. Mbak, aku alhamdulillah, om aku sehingga ibaratnya singgoni sak layak iwang, aku sendiri lemah, saya petanggung. Amin. Ya mbak, petanggung alhamdulillah aku ya, meh harap tukung mobil, tapi mbak bujuku gak oleh, terus aku sendiri tabungan, terlalu ngatus juta mbak Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Ini yang saya pingin denger dari kalian semua. Aku mantur suun, tenang mbak Yuni, aku juga terima kasih sampean, masih ingat sama saya. Saya gak bisa ngomong pokoknya. Aku mengkadang berpes milio, kadang kalau youtube-nya sampean, ya Allah lah, mbak Yuni sih bihan, saya dikoyok nyen, ya Allah, aku ngolong. Tapi kan saya masih sama ya, suka nolong orang dulu sama sekarang. Masalah nolong, tetap koyok bihan, cuma masalah, koyok beda nih, siap ini bihan modelnya bihan, siap ini modelnya bihan ada. Cuma, ati nih sampean, tetap nolong tuh, podoh koyok bihan. Ibaratnya, ngulurkan tangan itu, sepangga bihan. Nolong mbak, gak onok, gak onok beda nih, kayak saiki sepangga, hang ono. Tetap, aku ngono. Bapak, aku, alhamdulillah, tenan, ya Allah, mong sing, mbak-mbak, orang sastiku, gak usah, beti mbak Yuni, kiwongi, tak apa nih, api, tenan, sampai aku, saiki tadi, wong, ya bergojek, makanya aku mantur sun, tenan, ya cek. Gak usah ngomong gitu. Samen berubah karena diri sampean. Saya cuman bantu samen dari belakang aja. Karena waktu itu, tidak ada siapapun di samping-sampingan. zaman terjuning maku, aku 6 tahun, aku gak diopo, pasangan ngerti, keadanan judi, zaman nih, kalau mbak Susi, kan mbak Susi, Sasa. Betul. Sasa kan masih ada juga sih, Mbak Susi, Sasa, mbak Susi, mbak Susi, mbak Susi, alhamdulillah, tadi wong tenan, mbak, kayak aku. Ini, ibaratnya, dunia, dia jadi, dia keadanan, aku bisa ditinggal, Sasa, alhamdulillah, tadi wong tenan, saya ini gak, ibaratnya, karena santan KB lah, mantur suan KB. Mbak Sasa, pernah nyari saya, Mbak Susi, ya gak pernah? Mbak Susi, orang-orang di Hongkong, orang-orang di pucuk, yang nyebrang segoro, itu loh, mbak. Dek, 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 tung, dek, 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 enggak tau. Nyebrang segoro. Kok nyebrang segoro, gak apa-apa, salah aja buat Mbak Susi. Masih, masikannya api, ucap lom, pantur suan tenan Mbak Juni. Ya Mbak Susi, mbak kan sering tamuk, Sasa itu yang sering tamuk juga. Tapi, paling parah, Mbak Sasa itu. Iya, iya. Sasa. Masih, ya mbak, aku harap masak, mau penuh baik. Matur nemban wun, matur nemban wun. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya, ini, ini 20 tahun yang lalu, ini anak saya, 20 tahun yang lalu ini. Saya ingat banget, sementara ya Mbak ya, saya simpan namanya, saya sangat kegit sekali, saat, saat anak-anak saya, yang 20 tahun lalu, nyari saya, karena, karena saya sebenarnya, tidak ingin ketemu sama mereka, karena saya malu, karena saya sering, marah-marah sama mereka, karena dulu, saya itu, gemblengannya, kayak militer ya, saya itu, damprat anak saya, itu benar-benar, kadang-kadang, sampai saya marah, itu pengen nyeki mereka. tapi, ternyata mereka, mereka masih nyari saya, sampai akhir-akhir ini, dan, kadang-kadang, dari mereka itu, masih ngomong, ayah, waduh, dipanggil ayah, aku zaman biar, ayah, atau pak eh, aku masih punya utang saman, belum tak bayar. Saya, saya kadang-kadang, mikir, saya lupa, karena saya pernah nebus OS dia, anak-anak OS di Mako itu, dulu saya tebusin semua, terus, saya bawa mereka ke Hongkong, jadi, tapi saya ketat sekali ya, saya nolong, tapi saya itu, kamu pasti bisa, kamu nggak bisa, saya nggak mau nolong, itu syaratnya. Untuk ke Hongkong itu, saya selalu bilang, saya akan bantu kamu mati-matian, yang penting, kamu harus sukses. Janji pada dirimu sendiri, apapun yang terjadi, kamu harus sukses. Dengan gemblengan saya, yang saya pepet tembok semua ya, anak-anak saya ini, jaman-jaman dahulu, saya pepet tembok semua. Kamu mau, kamu bangkit, ayo melaku. Kamu nggak mau, minggir. Karena saya tidak akan buah-buah waktu, pada orang-orang yang, lelet atau nangis, yang saya tidak tahu tujuannya nangis. Jadi, anak-anak saya itu, sebenarnya banyak, saya itu tahu, mereka itu, setelah saya marah, saya pergi ke rumah satunya, saya itu nangis. Tapi, saat saya kembali, mereka tersenyum. Saya tahu mereka membohongin saya, karena mereka, mereka ingin saya, saya tetap mendukung mereka. Jadi, didikan saya, agak keras ya, zaman-jaman dahulu, kalah masih, zaman 20 tahun yang lalu itu, saya kalau ada anak lelet, saya bilang, jangan ikut saya, nggak cocok kamu dengan saya. Jadi, dulu saya itu, butuh orang-orang pekerja keras, niat dan tekat besar, apapun yang terjadi, bahkan saya sampai, pernah nebus anak overstay itu, 6 ribu, zaman dulu ya, kan satu hari, seratus, dua bulan, itu saya tebus semuanya, agar dia lolos ke Hongkong, zaman 20 tahun yang lalu ya. Terus, dari situlah saya, mungkin dik Makau itu, sempat terkenal ya, jadi, terkenal dewa, dewa Makau itu, yuk, gianas dewi, paling gianas dewi, jadi, dan, saya nggak nyangka, mereka masih nyari saya, sampai detik ini, ini adalah muzizah dari Tuhan, kita sama-sama diberikan umur yang panjang, dengan lika-liku, dan cerita-cerita, yang sangat, menyakitkan, menyenangkan, dan membahagiakan, saya tidak tahu, terkembali pada kalian semua, tapi, kalian harus tahu bahwa, saya itu memang orangnya keras dari dulu, jadi, kalau Anda yang sudah kenal saya, dari, puluhan tahun yang lalu, mungkin Anda tidak kaget, sekarang ini, saya sudah bisa dibilang lembut ya, ya karena mungkin, karena saya sudah ditegur sama Tuhan ya, sekali lagi, saya pernah ditegur sama Tuhan, dengan kaki saya yang ceklek, jadi, dari situ, saya tahu diri, mawas diri, bahwa semua itu, tidak bisa seperti yang saya inginkan, kalau hari itu, Tuhan tidak menegur saya, mungkin saya masih tetap, merasa bahwa, paling, saya itu paling hebat, paling tahu, paling ngerti aturan, paling ini, seperti itu, seperti ini, sebentar saya, tak angkat telepon, sebentar, Wai, Waalaikumsalam, Mbak tak telepon 5 menit lagi ya, bisa nggak? Oke, namamu siapa sayang, namamu siapa? Oh, ada apa? Ada apa? Bisa nggak disingkat? Ada apa? Oke, oke, thank you. Jadi, saya sangat bersyukur sekali, dimana, ternyata, saya itu masih diingat sama anak-anak saya, sebentar ya, saya simpan dulu nomernya, disini saya, 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 saya nggak bisa ngomong, saya kehabisan kata-kata, mungkin karena, kaki saya patah ini juga, karena karma saya, saya menanamkan sesuatu yang jahat juga, mungkin dulu saya, saya pernah jahat sama orang, dan mungkin saya lupa, dari situlah Tuhan menegur saya, jadi saya selalu merasa bahwa saya membantu orang, dengan cara apapun, membantu orang itu boleh, gitu, jadi saya tuh kasar memang, cara saya tuh kasar banget, jadi kadang-kadang saya tuh, dulu dengar omongan nggak jelas, mbak, tak parah nih omai, tak sampel, nggak saya karo helikopter, tapi, setelah, kecelakaan itu, menimpa saya, saya berubah, dan, saya bilang sama diri saya sendiri, ayo Jun, ingin disampluk, dia semua, sampeluk sigil muto, dan dari situlah saya berubah, dari, dari yang, kasar dan arogan menjadi, ayo, kenapa sama-sama keluar dari mulut, kenapa ya, ngularkan kata-kata yang jelek, jadi kalau hari-hari ini, ada orang yang kata-katanya jelek, atau arogan, saya cuman bilang, ya Tuhan, itu saya dulu, terima kasih Tuhan udah ubah saya, jadi, kalau ada yang ingin mengorek-ngorek, kejelekan saya itu banyak, mbak, banyak sekali, saya itu bukan orang baik-baik, saya itu, background saya itu nggak jelas, saya gampar orang, menghina orang, jatuhin orang, jelekin orang, tapi saya tidak pernah, merusak, harga diri orang ya, membongkar aib orang, walaupun dia sudah menyakitin saya, seperti apa, saya itu tidak ada niat, untuk menghancurkan, jadi, saya, Nek Mako dulu itu, tidak pernah, mencoba menjatuhkan orang lain, apalagi, mempokingkan orang, walaupun saya sudah tahu, kesalahannya apa, masalahnya, saya itu tidak pernah, saya itu tidak pernah, bermasalah dengan anak-anak Nek Mako, anak-anak tomboy Nek Mako, saya itu tidak pernah, walaupun saya lama, dan, bisa dikatakan bahwa Nek Mako, itu saya paling kudu, karena saya tidak pernah punya, banyak teman, saya itu tidak pernah keluar, karena anak buah saya terlalu banyak, sampai ratusan anak-anak, jadi, tidak sempat, mau nongkrong sama teman-teman, yang ada, saya sama, Ella itu, kebelanja sayur, pulang, ngurusin anak, belanja sayur, ngurusin anak, jadi, tidak, tidak sempat, ada pertengkaran, ada sekali saja, saya pernah ngelabir orang, gara-gara dia pinjem uang saya, mencela-mencela, akhirnya, tak parah, saya tidak pernah, keperuan, bentro, itu saya tidak pernah, waktu di Mako, jadi, saya itu orangnya, baik hati, jadi, bersendah, jangan diambil hati, jadi, buat anak-anak saya, terima kasih sekali, alumni Mako, yang pernah saya sakiti, saya minta maaf, karena saya manusia biasa, mungkin ada kesalahan, yang tidak menyenangkan, di hati kalian, jangan disimpan di hati, saya minta maaf, dan, itu saja dari saya, kalau ada kata-kata, yang nyelekit, apapun, pokoknya saya minta maaf, dengan hati terbuka, karena saya manusia biasa, terima kasih, sudah mengingatkan siapa saya, dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir, atas hidup kita semua, semoga semua mahluk hidup bahaya, dan terima kasih, bye-bye, terima kasih, Terima kasih.